bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alai sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah banyak orang yang terbangun di waktu saat malam hari sayangnya fenomena ini seringkali diabaikan namun tahukah kita bahwa ini adalah cara tubuh dan Tuhan berkomunikasi dengan kita jadi dilihat dari waktunya bangun di malam hari tubuh kita sedang mengalami sensasi tertentu ini juga sebuah cara fisik dan emosi menyampaikan masalah pada kita terbangun di tengah malam sebaiknya jangan diabaikan dalam salah satu pengobatan siklus tidur menjadi saat kita menerima pesan dari Tuhan titik-titik energi ini terhubung dengan sistem jam yang bisa dipercaya memberikan energi untuk bagian tubuh tertentu lalu apa saja rahasia ilmiah tubuh dalam menjawab hal tersebut dan apa rahasia Islam mengungkap dalam kebiasaan tersebut bangun jam 9 sampai 11 malam jika kita kesulitan tidur di antara pukul 9 sampai 11 malam itu adalah pertanda stres ini adalah jam tidur bagi kebanyakan orang jika merasa sulit tidur tandanya sahabat sedang stres dan khawatir solat hajat bisa jadi solusi untuk masalah ini membaca Al-Quran juga bisa menjadi solusi untuk kita agar hati menjadi lebih tenteram sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas bangun jam 11 sampai jam 1 malam terbangun pada pukul 11 malam hingga 1 pagi pertanda kita sedang mengalami kekecewaan emosional pengobatan kuno mengatakan bahwa ini adalah waktu di mana kantung empedu aktif bangun pada jam ini menunjukkan kekecewaan cobalah untuk tenang dan memaafkan diri kita sendiri maka itu akan membantu bangun jam 1 sampai 3 pagi bangun antara pukul 1 hingga 3 pagi menunjukkan kemarahan titik energi terhubung dengan hati bangun pada jam ini menunjukkan bahwa anda sedang marah dan memiliki energi yang berlebihan cobalah minum air dingin dan meditasi agar bisa tidur kembali bangun jam 3 sampai jam 5 pagi jika kita terbangun pukul 3 hingga 5 pagi tandanya Tuhan sedang berusaha berbicara pada kita jam ini menunjukkan bagian paru-paru dan kesedihan jika terbangun di jam ini maka dipercaya Tuhan membimbing kita untuk menjadi lebih baik itulah mengapa saat sepertiga malam adalah waktu yang paling tepat untuk bercengkrama dengan Allah pada waktu sepertiga malam ketika orang-orang yang masih terlelap dan menarik kembali selimutnya rahmat Allah turun Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa kita baik berupa doa yang langsung dikabulkan ataupun diganti dengan hal yang lebih baik menurut Allah lalu cobalah bernapas perlahan dan berdoa agar bisa kembali tidur hingga azan subuh berpemandang siklus bangun tidur terakhir adalah pukul 5 sampai 7 pagi jika kita bangun di jam ini dipercaya kita sedang memiliki emosi yang tertahan dari segi ilmiah ini pertanda anda mengalami masalah di usus sebesar namun bisa diatasi dengan meregangkan otot atau pergi ke toilet namun tidak baik bagi seorang muslim bangun pada jam setelah subuh atau setelah subuh tidur kembali karena tidak baik untuk kesehatan dan rezeki dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas sebagaimana yang direwayatkan Imam Tabrani disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda ketika kalian sudah selesai melakukan solat subuh janganlah mementingkan tidur yang menjadi penyebab hilangnya rezekimu diantara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah solat subuh hingga matahari terbit karena waktu tersebut adalah waktu memanen gonimah atau waktu mereh kebaikan yang banyak Madarijus Salikin dari Urwah bin Zubair beliau mengatakan dulu Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi Urwah mengatakan sungguh jika aku mendengar bahwa seorang itu tidur di waktu pagi maka aku pun merasakan tidak suka dengan dirinya hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanat yang soheh hal ini juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yaitu banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan diantaranya adalah melemahkan syahwat Zaaadul Ma'ad sahabat beriman yang dirahmati Allah beginilah cara Allah menyampaikan taufik dan hidayah kepada umatnya ada kalanya kita tak perlu langsung duduk pergi ke kamar mandi mengambil minum atau malah tidur lagi tetaplah dalam kondisi tertidur sambil membaca zikir yang diamalkan oleh Rasulullah Zikir seperti apakah itu? dari ubadah bin samit dari nabi bersabda siapa terbangun di waktu malam lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli syai'in kodir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la kuwata illa billah dan ia berdoa Ya Allah ampunilah aku atau berdoa pasti dikabulkan doanya jika ia berwuduk dan sholat pasti diterima sholatnya hadis riwayat al-bukhari tubuh menyimpan begitu banyak rahasia jika kita belajar mencari tahu dan mendengar maka tubuh sebenarnya sedang memberi tahu kita informasi kita juga bisa meningkatkan kesehatan fisik dan spiritual dalam kehidupan kita wallahu a'lam bisawab demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati